Ritwan Kamil atau Kang Emil mengaku tengah menikmati kebebasan setelah menuntaskan tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Kini dia tak perlu lagi meminta izin jika akan berpergian atau melakukan sesuatu. Ada dua kata ya, satu bersyukur karena selamat di akhir jabatan ya. Jadi saya dikenal sebagai wali kota yang selesai, gubernur yang selesai, ada karya dan sebagainya. Itu perasaan lega, ini luar biasa. Tak lagi menjadi gubernur bukan berarti Kang Emil kekurangan pekerjaan. Belum lama ini saat diajak camping di IKN, Kang Emil mendapat tugas baru yang strategis dari Presiden Jokowi. Nah tugas saya itu mengaudit, diberi tugas mengaudit. Maka sekarang saya ada jabatan namanya kurator pembangunan IKN. Jadi pembangunan IKN itu nanti saya periksa desainnya keren apa enggak, yang jelek nggak boleh. Nggak boleh ada di IKN, kan sayang duitnya kan. Dengan menuntaskan satu periode sebagai gubernur Jawa Barat, Kang Emil tak menampik akan bersaing menuju periode kedua. Namun sejumlah opsi juga dia terima, termasuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024. Memang per hari ini masih berat di Jawa Barat, tapi di Jakarta ternyata surveinya bagus. Padahal saya kan nggak pernah warawiri di Jakarta. Nggak pernah jalan-jalan tebar pesona di Car Free Day atau nggak ada. Halo sahabat Liputanam.com, kembali lagi bersama dengan saya, Ratus Ria Semirat, di Bincang Liputanam, di mana kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang memiliki segudang prestasi di bidang arsitektur dan baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat. Siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Ridwan Kamil atau akrab di Sapa Kang Emil. Kalau begitu langsung saja kita Sapa karena beliau sudah berada di samping saya. Halo Kang Emil, gimana kabarnya? Halo Mbak Gatul, baik Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, Kang Emil gimana nih perasanya setelah selesai menuntaskan tugasnya sebagai gubernur Jawa Barat, Kang Emil? Ada dua kata ya, satu bersyukur karena selamat di akhir jabatan ya. Jadi saya dikenal sebagai wali kota yang selesai, gubernur yang selesai, ada karya dan sebagainya. Itu perasaan legaannya luar biasa. Kedua, lagi menikmati momen bebas gitu. Itu tuh mahal. Karena waktu jadi pejabat kan mau pergi kemana harus minta izin kan. Segera sesuatu harus diatur. Sekarang relatif. Jadi saya sedang menikmati. Oh, lagi seneng-seneng ya bersama keluarga ya? Ya, saya syukur Alhamdulillah. Urusin keluarga, ngebangun bisnis kecil-kecilan. Apa aja yang bikin bahagia lah. Wah, saya juga sering lihat di Instagram, Kang Emil lagi sering bang sama anaknya, sama istrinya ya Kang ya? Kan dulu waktunya habis, sekarang dikasih Tuhan waktu luang, manfaatin sebelum sibuk lagi kan? Iya, benar sekali. Sebelum sibuk lagi. Nah, kemudian sekarang Kang Emil kan bergabung dengan Golkar ya? Dan langsung mendapat jabatan ditunjuk sebagai wakil ketua umum bidang penggalang pemilih nih. Apa yang akan Kang Emil lakukan untuk memastikan di pemilih 2024 nanti, Golkar bisa mendapat targetnya untuk mencapai? Ya, sosok saya tentunya sudah memutuskan bahwa berpolitik itu harus paripurna. Paripurna itu lengkap lah, ada berpolitik secara independen, sekarang mungkin saatnya saya berpolitik juga lewat jalur partai ya, menggerakkan dimensi macam-macam. Nah, tugas saya dan semua kader partai kan mensukseskan partainya dan momennya kan hanya 5 tahun sekali. Nah, waktu tinggal 100 hari, jadi saya akan menggunakan medsos saya, kan lumayan tuh 30 juta followernya. Iya. Makanya lagi ngendor sekarang. Harus follow nih, harus follow Instagramnya Kang Emil nih yang banyak sekali followersnya. Nah, jadi campaign di udara lewat media sosial, bikin acara-acara, terus mengedukasi anak-anak genzi ini supaya berpolitik. Oke. Kamu tuh harus menentukan masa depan kamu, jangan sampai hidup kamu diatur oleh orang-orang yang tidak kompeten, kan? Betul. Karena salah pilih. Supaya hidup kamu nyaman, masa depan kamu cerah, berpartisipasilah di dalam keputusan masa depan kamu. Itu adalah politik. Oke, memangnya sekarang Kang Emil melihat genzi ataupun... Masih apatis. Hasil surveinya dari seratusan juta pemilih muda yang disurvei peduli politik praktis itu mungkin hanya 15 persen. 15 persen dari total 100 ya? Oke, sangat apatis. Artinya oke, sibuk dengan cita-citanya, aspirasinya, dan sebagainya. Tapi tetap harus peduli kan, supaya tadi hidupnya jangan terinterupsi, diganggu oleh keputusan-keputusan yang nanti menyesal gara-gara keputusannya itu diambil orang-orang yang mungkin tidak pas jadi pemimpin. Dan juga bagaimana menyuarakannya agar anak-anak muda ini tidak golput nih Kang Emil? Itu tadi, masa depanmu adalah tanggung jawabmu ya. Your future is your responsibility. Nah, saya punya power medsos, konten-konten juga disukai, alhamdulillah. Ciri konten disukai itu gini, minimal konten saya itu dilihat 1 juta seorang lah. Jadi itu standar minimal, itu kan lumayan. Ya udah, cuman saya belum mulai, baru mungkin minggu depan ya. Minggu depan saya minta izin, posting-posting saya akan mengedukasi politik. Lagi-lagi dibikin kontennya, sehingga mereka bisa memahami tanpa harus nguliahin gitu ya. Tapi lebih sambil ketawa ke TV, tapi sebenarnya ada pesan. Seperti itu. Oke, nah untuk daerah pemilihan Jawa Barat, apakah Kang Emil Yakin bisa memenangkan golkar? Hidup itu mah harus yakin, Pak. Keyakinan, optimisme itu adalah bensin hidup. Kalau tidak optimis, buat apa hidup? Maka hidup itu harus optimis bahwa besok lebih baik, besok kita masih diberi umur, besok masih diberi kesehatan, besok masih dikesempatan ngejar cita-cita, besok yakin menang. Optimis. Jadi, saya optimis insya Allah menang. Wah, cakep banget. Memang ya benar sekali kata Kang Emil, hidup itu harus yakin. Karena kalau nggak yakin, buat apa hidup? Betul. Keren banget Kang Emil. Kemudian Kang Emil pekan lalu juga diajakan sama Jokowi ke IKN. Nah, ada peran baru kan dari Presiden untuk Kang Emil? Ya, intinya tiga hari, dua malam camping ya. Jadi, lebih dekat dengan... Jadi, Pak Presiden itu, karena jauh di Jakarta, ingin memastikan visi, misi di IKN ini antara kalimat-kalimat, arahan-arahan yang sifat general, pas ke teknisnya tuh nyambung gitu. Nah, tugas saya itu mengaudit, diberi tugas mengaudit, maka sekarang saya ada jabatan namanya kurator pembangunan IKN. Jadi, pembangunan IKN itu nanti saya periksa, desainnya keren apa nggak, yang jelek nggak boleh, nggak boleh ada di IKN, kan sayang duitnya kan, duitnya sama, desainnya jelek, sayang banget. Nah, kemudian mengevaluasi kalau ada keterlanjuran ya, itu gimana solusinya. Sehingga nanti, suatu hari, IKN ini benar-benar juara dunia lah, dari desainnya, dari apanya-apanya. Sekarang publik belum melihat progresnya, makanya saya mengundang kawan-kawan di Putra Tenna, media lain, hayuk ke IKN. Kalau saya optimis ya, saya profesional, bukan karena saya gimana-gimana. Hidup saya, 200an proyek dalam rentang hidup saya. Saya paham mana yang akan berhasil, mana yang mungkin tidak. Tantangan terbesar cuma satu, nggak? Apa itu? Gimana caranya mindahin orang sebanyak-banyak. Oke. Kalau kebangun gedungnya gitu ya, tower ini, tower itu sih bisa keukur ya. Nah, itu lagi di ini. Dicari cara supaya orang itu mau. Dan itu saya kira bisa lah. Dimulai dulu tentu dengan PNS ya. Iya, betul. Orang-orang yang berkantun. Makanya sekarang dikebut apartemen-apartemen di sana, dibangun bandara kan. Bandara udah groundbreaking, jalan tol yang tadinya 2 jam, bisa 45 menit dari balik papan. Hal-hal begitu dulu yang membuat orang akhirnya, oh gampang, oh cepat, oh mudah. Nanti, tapi pas ke sana, nggak usah tinggal di mana. Nah, dia juga harus siapkan. Jadi ini balapan. Oke. Jadi untuk mempermudah prosesnya itu, membangun pemukimannya dulu, kemudian juga membangun bandara nanti gimana? Iya, kenapa? Karena kalau lewat jalur sekarang, persepsinya lama. Karena lama, orang udah capek duluan dan akhirnya nggak mau invest kan. Nah, tapi kalau bandaranya ada di jantung IKN-nya langsung, ya cepat lah. Nggak doang. Makanya tahap satunya itu tahun depan, sampai Agustus kan. Nah, saya lebih optimisnya setelah Agustus. Oke. Suasetnya udah bangun banyak sekali, groundbreaking. Rumah sakit aja 4. Udah 4 sekarang di sana? Bukan 1, mbak. 4. 4? Wow, udah banyak juga ya ternyata. Udah siap nih sebenarnya untuk didatengin, ditinggalin tahun depan. Tahun ini groundbreaking. Nah, kemudian kemarin saya bertemu dengan Pak Jokowi, ada nggak maksudkan dari Kang Emil terkait dari IKN ini? Ya, ada banyak. Oh, banyak sekali kalau dibahas satu-satu ya. Ada belasan poin. Tapi yang pertama, saya ingin memastikan konsep green, konsep smart gitu ya, itu betul-betul nyata gitu. Green secara kawasan, green secara jalan, ruang publik, dan hijau secara bangunan ya. Itu dijaga betul. Kemudian smart. Makanya liat, kantor-kantor pemerintahnya pun kayak Google. Jangan bayangin kayak kantor di Jakarta ya. Kita ke kantor menteri ini, enggak. Kayak Google aja, tapi dijudulin Menko Marves nanti. Kantor Menko PMK, dan lain sebagainya. Jadi, PNS Gen Zinya nggak semua punya fix meja gitu. Bisa kerja di mana aja. Bisa selonjoran mungkin. Selonjoran, bangunannya hijau. Memang kan targetnya juara dunia ya. Artinya dari gaya hidupnya, sampai arsitekturnya, harus mewakili inovasi itu. Bahkan, nanti di IKN itu nggak boleh pakai mobil bensin, mbak. Oh, itu dilarang langsung? Dilarang, wajib dilarang. Jadi nanti, either punya mobil listrik, atau mobil bensin berhenti dulu di pintu kotanya. Nah, nanti ada kumpulan taksi-taksi elektrik, bis-bis elektrik yang commuting di sana, muter-muter untuk berkegiatan. Oke. Wah, kebayang sih nanti kalau emang beneran jadi. Listriknya pun kemarin sudah groundbreaking full dari matahari. Wah. Kemarin baru tahap 1, 50 MW ya. Jadi listrik seperti ini, udah lagi bakar batu bara. Walaupun di bawahnya batu bara, tapi kan kotor. Kita mengasumsikan kan energinya harus bersih. Panel surya taruh mana itu? Kan sebesar itu, pasti butuh banyak sekali panel surya ya? Makanya harus ke sana. Nah, gitu sih. Karena ada lembah di IKN, itu sepanjang mata memandang itu panel surya semua. Waduh. Saya susah ngomong ya, harus divisualkan sendiri oleh teman-teman. Tapi bayanginnya ada lembah, sepanjang mata memandang itu sel surya, lagi manen matahari, panas matahari. Untuk disalurkan listriknya ke IKN. Oke, kalau ngebayangin mungkin agak susah ya, gimana cara lembah sebesar itu bisa dipenuhi oleh panel surya untuk membangkitkan listrik di sana gitu. Dan itu mah akal sehat aja. Kalimantan kan panas. Nah, iya juga ya. Tiap hari panas gitu. Makanya kalau panasnya diselesaikan oleh landscape, makanya saya bilang, ini IKN ya mohon maaf. Bangunan itu harus sembunyi, yang muncul itu pohon. Eh, di balik pohon, ada gedung media liputan enam. Kira-kira gitu. Waduh, amin. Semoga nanti kita bisa di sana nih. Kalau kamar ini kan dari jauh udah kelihatan. Nah, nanti dirubah konsepnya. Di balik rimbun-rimbun, oh ada orang lagi studio. Waduh, udah kebayang banget deh itu. Enak banget. Nggak kaku jadinya ya. Dan lucunya kemarin kan, kita cek kualitas udara. Terbaik. Skornya 31. Artinya udaranya jernih banget. Di hari yang sama, telepon. Di Jakarta berapa skornya? 180. Di IKN cuma 30. Aduh, ini bikin saya jadi pengen pindah sih sebenarnya. Makanya Pak Jokowi betah camping di sana. Itu, oh pentesan. Bener sekali. Nah, Kang Emil bagaimana juga meyakinkan pihak yang sampai saat ini tuh masih kontra dengan IKN? Ini, sederhana ya. Tidak ada keputusan yang disetujui semua pihak. Tuju? Makanya kan dilempar nih di sidang politik. Tapi kalau sudah diputuskan, yang nggak setuju tuh ya ikut aja. Karena sudah diputuskan. Jadi sekarang itu udah bukan momentum setuju tidak setuju, udah lewat. Oke. Paham nggak? Paham. Sekarang keputusan negara sudah diambil, sudah ada undang-undangnya. Kita jaga, kita kawal keputusan bersejarah ini untuk tidak gagal itu aja. Oke. Jadi, udah bukan momennya lagi ya? Setuju nggak setuju ya? Udah bukan momennya lagi. Udah anggaran udah dibelanjakan, undang-undang sebagai dasar hukumnya sudah diketal. Kalau sudah jadi undang-undang, Mbak, mau siapapun presidennya, itu kan bukan keinginan presiden lagi. Udah keinginan negara. Artinya keinginan presiden dan dewan kan dalam konteks terias politika. Yaudah, makanya itu sudah. Sekarang fokus semua ngawal supaya berhasil menjadi world class, berhasil sustainable, green, smart, dan lain-lain. Oke. Nah, mulai tahun depan kan Ibu Kota Indonesia akan beralih ke IKN ini. Bagaimana gagasan Kang Emil soal posisi Jakarta ke depannya? Yang paling kasihan ya, kalau Jakarta tidak lagi Ibu Kota itu artis-artis. Oke. Dulu kan ada artis Ibu Kota. Oke. Lebih mahal V-nya. Sekarang jadi artis daerah. Udah berubah nih Jakarta, bukan Ibu Kota lagi nih. Jadi daerah. Baru namanya menjadi artis daerah. Bisa aja Kang Emil mah. Berarti kalau gitu caranya, artis-artis harus pindah dong ke Kalimantan? Iya. Kalau mau disebut artis Ibu Kota, pindahlah ke IKN. Bisa aja. Di kampung-kampung kan gitu kalau aku harusnya, oh datang, kan datang artis Ibu Kota. Itu mah jawabnya ya. Tapi, ini tuh keputusan, saya cerita sejarahnya dulu. Jakarta itu dulu wilayah Jawa Barat. Oke. Sebelum tahun 50, Jakarta itu adalah sebuah kota di Jawa Barat. Kebetulan bertakdir menjadi tempat proklamasi. Nah, tapi administrasinya itu masih Jawa Barat. Tahun 50-an, lahirlah Undang-Undang DKI. Maka, Jakarta diikhlaskan oleh Jawa Barat, berpisah. Membentuk namanya daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Agak unik. Kenapa? Kota, tapi disebut provinsi. Kalau provinsi kan harusnya ada desa, ada kabupaten. Nah, ini kan enggak. Makanya, di Jakarta tidak ada desa, kalau saya ada desa. Pada saat tahun depan tidak berstatus lagi DKI, menjadi DKJ, di Jakarta, sebenarnya tidak ada yang berubah secara keseharian. Orang tetap kerja, nyari nafkah, ini itu kan. Cuma judul administrasinya saja. dan Ibu Kota yang sukses itu butuh waktu, puluhan tahun. Jika ada yang bilang, oh Jakarta mungkin tidak relevan setelah. Enggak juga. Mungkin, dalam hitungan puluh tahun, baru, ketersainginya itu baru kerasa. Tapi dalam, apa adanya ya, mungkin 10-15 tahun, 20 tahun, Jakarta masih strong. Enggak bisa, karena sebuah peradaban itu butuh, kadang-kadang ratusan tahun kan, untuk menjadi, luar biasa. Makanya, IKN itu, 5 tahun pertama, lebih pada energi, pemerintahannya saja, yang bergeser. Jakarta jadi lebih leluasa, karena perkantoran-perkantoran pemerintahnya, tidak di sini lagi. Pertanyaannya, berarti kan nanti kantornya kosong-kosong. Iya, gimana tuh? Kantor Kementerian Keuangan, Kemenko. Nah, itulah nanti jadi apa? Ya, pasti jadi ekonomi, jadi komersial. Maaf ya, mungkin, dulu gedung Kementerian Anu, sekarang jadi hotel, bintang 5. Karena Jakarta mah, ekonomi saja. Dan itu udah betul, di Amerika itu, contoh ya, pusat bisnis sama, ibu kota itu dipisah. Ibu kota, Washington DC, pusat bisnis New York. Di provinsi California, ibu kotanya, Sacramento namanya. Pusat bisnisnya, Los Angeles, San Francisco gitu. Kalau, pusat pemerintahan dicampur bisnis, banyak hal negatif sebenarnya. Contoh ya, Jakarta di demo aja oleh peristiwa kan? Kan bisnis berhenti kan? Macet sana, macet sini, kenapa lagi demo di Senayan, lagi demo di istana, dan sebagainya. Kenapa? Karena demonya politik, di lingkungan, bisnis. Bisnis. Jadi bisnisnya berhenti, jadi makanya gak bagus. Oke. Jadi keputusan ini, sebenarnya banyak bagus ya. Dan, seseorang harus ngambil keputusan. Ya, Pak Jokowi, mengambil keputusan itu. Dan bukan ide Pak Jokowi ya, saya ingatkan. Ini ide Bung Karno. Oke. Bung Karno itu, dari dulu udah, memikirkan, kita harus punya ibu kota baru, di Kalimantan kan. Bedanya, menurut analisa planologisnya, zaman Bung Karno, yang dipilih, Palangkaraya. Tapi, sekarang dipilih, IKN di, Penajam Pasir Utara, karena, dekat dengan air itu, lebih baik. Itu poinnya. Supaya akses logistik, akses, macam-macam. Baik, sebenarnya kalau kita berkaca sih ya, dari negara-negara lain yang sudah maju, memang baik untuk memisahkan, antara pemerintahan dengan bisnis. Seperti kata Kang Emil tadi. Nah, dua masalah, tapi ada dua masalah di Jakarta nih ya, Kang Emil, yang tidak bisa kita pungkiri, selalu ada setiap tahunnya. Yaitu adalah banjir dan macet. Sekarang tambah tiga, polusi. Oke, tambah tiga, polusi. Banjir, macet, polusi. Nah, apa formula yang misalnya Kang Emil bisa siapkan, untuk bisa menghadapi semua itu? Saya belum bisa punya jawaban, karena, kan saya gubernur Jawa Barat dulu ya. Ini kalau pertanyaannya, sepensi ini, ini kayaknya ada masalah, intinya begitu ya. Gini, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Yang ada itu, masalah itu selesai dengan harga mahal, atau murah itu aja. Oke. Jadi banjir bisa selesai, contoh, ini harganya mahal ya. Air potensi banjirnya, kan sudah dibendung di zaman saya. Bersama Pak Jokowi, kita kan bikin dua bendungan tuh. Bendungan Ciawi dan Sukamahi, di Bogor, supaya airnya parkir dulu. Hujan nih. Kalau dulu kan main glontor-glontor aja, kecil ibu yang bikin banjir. Ini tahan dulu, sekian waktu. Itu kan udah mengurangi. Nah, jadi poin saya, master plan ngurangin banjir, itu udah ada. Tinggal mungkin di gubernur berikutnya, dikebut. Untung aja. Jadi gak ada solusi baru. Contoh, air sebelum lurus, dia belok dulu di kanal barat, kanal timur kan. Ibarat muter dulu, penyodetan apa. Itu maksudnya, supaya air gak berkumpul. Nah, di zaman Pak Heru sebagai PJ, ternyata ada percepatan. Jadi, poinnya, master plan anti banjir itu udah ada. Kalau ditanya solusi ke saya, percepatan aja. Kebut, pembangunan solusi banjirnya. Bukan, suruh cari gagasan lagi, hal-hal baru. Orang pinter udah banyak mikirin anti banjir. Kemacetan juga sama. Kemacetan itu, menimbulkan juga masalah kebun. ketiga tadi kan, polusi ya. Makanya, saya ikutan nih, sebelum beres gubernur, bagaimana ngatasin polusi. Salah satunya, pola kerja memang harus diubah juga. Oh, lebih banyak WFA kah? Iya. Jadi, COVID ini memberi pelajaran. Bisakah manusia produktif, tanpa harus selalu ke kantor? Bisa. Walaupun tidak untuk semua sektor. Waktu saya gubernur Jawa Barat, saya bikin peraturan. PNS saya pun, di Jawa Barat ya, bukan DKI. Udah boleh work from home. Asal dia memenuhi kriteria, dikasih pola 3-2. 3 ke kantor, 2 di rumah. 4-1. 4 di rumah, 1 ke kantor, dan lain sebagainya. Itu satu ya. Sehingga pergerakan kan berkurang. Jam kedatangan bisa dirubah, maaf ya. Ada yang dipagikan datangnya, jam 7, jam 8 kantornya. ada yang ditelatin mungkin datang jam 10, tapi yang jam 10 pulangnya lebih malam, yang ngantor datang pagi pulangnya lebih cepat, asar misalkan ya. Nah, pola-pola itu secara kreatif harus mulai dilakukan. Sambil menyempurnakan public transportasi supaya kelas menengah jangan selalu naik mobil. Kelas menengah naik public transport. Karena saya pernah tinggal 7 tahun di luar negeri ya, di Singapura, di Hongkong, di Amerika. 7 tahun. Saya nggak pernah beli mobil. Walaupun saya mampu. Kenapa? Karena di negara itu mobil bukan selalu jadi simbol keharusan. Malah kadang-kadang ribet lah gitu kan, parkir mahal ini. Yaudah, saya naik MRT, saya naik bis, kepepet naik kaksi. Oke, oke. Jadi dengan memperbanyak public transport, sebenarnya juga bisa mengulangi polusi itu ya? Ya, untuk kelas menengahnya diperbanyakkan kampenya di situ, pola kerja di rubah kan begitu ya. Terus tata ruang juga. Tata ruang itu begini, kota yang paling baik itu adalah tinggalnya di situ, kerjanya di situ, ngemolnya di situ. Oke. Jangan tinggalnya di A, kerjanya di B. Ngemol di C. Ada contohnya Pak Ridwan? Ada namanya Kelapa Gading. Ada orang Kelapa Gading? Itu sudah benar. Tinggalnya di Kelapa Gading, ngantornya di Kelapa Gading, ngemolnya di Kelapa Gading. Benar, benar. Kalau semua berpikiran seperti itu, maka pergerakan di minimalisir. Oke. Tinggalnya di pick, ngantornya di pick, belanja dan ngemaunya di pick. Sudah, itu aja. Nanti lintas wilayah mau ke Kemang, mau kemana, kalau kepepet aja. Tapi hari-hari, kalau bisa hidupnya begitu. Di wilayahnya aja. Oke, benar juga sih. Jadinya dia nggak akan membuat macet nilai lainnya. Kalau sekarang kan, tinggalnya di utara, ngantornya di selatan, ngemolnya di barat. Ya macet lah. Iya, iya. Benar juga. Oke. Kang Emil ini sebagai seorang arsitek, apakah, bagaimana Kang Emil bisa melihat, atau pembangunan Jakarta ini, baiknya diampain gitu Kang Emil? Ini, Jakarta adalah mesin ekonomi, tinggal humanisnya diperbanyak. Ah, itu PR besar itu. Kebanyakan itu kita, di Jakarta ya, kritikan saya, terlalu mendahulukan kenyamanan mobil dibanding manusia. Saya pernah tinggal di Hongkong, mbak. Di Hongkong itu, ibarat ya, dari Plaza Indonesia, ke Blok M, bisa jalan kaki. Karena dia punya sistem, pedestriannya itu nembus gedung. Bukan di lantai asfal. Ngerti gak? Jadi, di Hongkong itu, ini contoh, karena saya pernah tinggal di sana. Jalan kaki itu dua level. Level di rotoar pinggir asfal kan? Atau di dalam gedung. Jadi, antar gedung itu dikasih jembatan. Gak banyak. Jadi, dari Plaza Indonesia, Grand Hyatt, mau ke Blok M, mau ke M Blok gitu, nembus-nembus gedung aja, dengan nyamannya. Tahu-tahu sudah di daerah selatan aja. Nah, kota dengan sepadat ini, perlu gagasan itu. Sehingga hidupnya produktif, tetap nyaman. Tanpa harus dikit-dikit, mau kemana? Saya punya teman nih, ini karena ngomongin Jakarta ya, saya pengetahuan Jakarta juga memadai. Dia kerjanya di GKBI, di Semanggi itu, zaman dulu ya. Dia ngegymnya di Plaza Semanggi. Plaza Semanggi lagi kena korban ekonomi ya, online, jadi sepi. Kan seputaran apa? Selemparan batu nih. Ini GKBI, ini Plaza Semanggi. Dia mau ngegym, naik mobil dulu, muter dulu ke Bundaran Hai kan, bener nggak? Kenapa aja, Newton di Bundaran Hai, berujung lagi ke Plaza Semanggi. Udah habis 45 menit. Tenaga juga udah habis. Kalau saya punya ide kan, tinggal di jembatan di situ aja. Dia ngegym dari situ 5 menit. Nah, cara kita mendahulukan buat mobil, dibanding manusia, membuat sebenarnya manusia Jakarta ini, produktivitasnya itu belum optimal. Oke. Jadi sistem, maaf ya, sistem mobilitas itu, tidak melulu kendaraan mesin, itu poin saya. Bergerak dari poin ke poin di Jakarta itu, jangan anggap harus selalu pakai mesin. Mesin itu definisinya, mobil, bis, motor, jalan kaki. Oke. Nah, sistem jalan kaki ini, masih belum paripurna lah, mengandalkan trotoar di asfal. Suatu hari kalau, kalau ada gagasan itu, mana-mana ya kita. Oke, artinya pembangunan fisik di Jakarta ini, masih harus. Belum humanis. Belum se-humanis yang kita harapkan. Oke. Masih belum. Padahal potensinya ada. Belum ramah untuk pejalan kaki juga ya. Oke. Pasti fokusnya kebagian itu ya, pembangunannya bagaimana sebagai arsitek. Kemaat selalu itu. Lingkungan, manusia, ekonomi itu harus, harus imbang. Itu kan disebut dengan pembangunan berkelanjutan. Bahasa Inggrisnya sustainable development. People profit planet. People itu kemanusiaan. Profit itu ekonomi. Planet itu artinya lingkungan. Oke. Kang Emil kan karya arsitekturnya sudah mendunia nih. Alhamdulillah. Di berbagai belahan dunia itu, misalnya Singapura, maupun Cina, dan juga di Indonesia juga sudah banyak. Jumur tengah Amerika. Banyak sekali ya, Kang Emil. Apakah ada keinginan untuk membangun sesuatu maha karya lagi di Jakarta nanti? Barat itu harus belajar sejarah. Bung Karno, waktu pertama kali setelah jadi presiden, sama, kalau pakai teori hari ini ya, pasti dikritik. Kenapa? Negara baru merdeka kok bikin Monas, bikin Istiqlal, bikin Gelora Senayan, bikin Hotel Indonesia, bikin Semanggi. Sama. Setiap keputusan presiden, pasti selalu ada perkota. Tapi tujuannya bagus. Apa tujuannya? Membangkitkan semangat, bahwa saya baru merdeka nih. Ratusan tahun dijajah nih. Bisa langsung jadi negara luar biasa. Karena apa? Punya, Gelora Senayan dulu namanya ya, sekarang GBK. Sampai sekarang keren. Gak pernah diapa-apain kan, cuma di Renafrenok. Nah, sama. Jadi, itulah yang Bung Karno sebut dengan politik arsitektur. Membangun infrastruktur itu, harus, ujungnya punya, tujuan emosional, untuk psikologis. Oh, gue punya gedung tertinggi. Oh, kota gue punya jembatan terkeren. Gitu kan? Oh, kalau di New York saya punya, hutan kota terbesar. Jadi, infrastruktur itu, harus punya nilai, membangkitkan rasa kebanggaan. Makanya, Jakarta harus punya sesuatu yang kelas dunia. Per hari ini, ya belum banyak, yang bisa kita tawarkan. Kalau ditanya apa, kan belum saya. Ini berandai-andai, jadi nanti aja, jika takdirnya ada. Siapa tahu udah. Kita, kita wawancara lagi. Oke, siap nih, janjinya ya. Nanti kita wawancara lagi untuk cari tahu, kira-kira bangunan seperti apa yang disiapkan oleh Kang Emil untuk Jakarta nanti, biar bisa terkenal di seluruh dunia. Ya, Kang Emil. Kang Emil juga dikenal sebagai tokoh, yang sangat suka memakai sosial media nih. Dan, untuk Kang Emil tuh, sebenarnya sosial media seperti apa sih, dan untuk apa kegunaannya? Gini ya, revolusi digital, itu membuat seorang, mau orang pegang HP. Nggak ada nggak pegang HP. Dari level presiden, sampai tukang gorong-gorong, semua pegang HP. Kalau dulu, sebelum makan berdoa, sekarang sebelum makan, foto dulu. Upload, tunggu like, baru makan. Cantol ya. Nah, karena semua orang pegang HP, semua orang mengkonsumsi, berita lewat HP kan. Maka saya sebagai pemimpin publik, juga sama. Menggunakan sosial media, satu, untuk memberitakan, ngapain aja sih, Senin sampai Sabtu. Dua, mengedukasi. Eh, nih, ada, ada, ada berita tentang, inovasi, pembangkit listrik, tenaga surya di Cirata, misalkan, floating on the water itu, posting tentang edukasi. Tiga, receh-recehan. Karena hasil surveinya, orang Indonesia itu, lebih seneng, konten receh, dibanding serius. Oke. Yang keempatnya, mengklarifikasi. Contoh, oh, Masjid Al-Jabar, di zaman Ridwan Kamil, kerugi 300 miliar. Hebok tuh, satu hari pernah. Saya cek. Cuma 300 juta. Coba. Diberitakan 300 miliar. Aslinya cuma 300 juta. Itu pun udah lunas. Langsung, mengklarifikasi kan. Dam aja, fitnah-fitnah, yang tidak perlu. Jadi, itu tuh kebutuhan. Kebutuhan bagi semua pihak, khususnya pejabat publik, yang selalu disorot. Yang gak boleh terpelesen. Makanya saya selamat ya, sebagai gubernur. Di hari jabatan, itu yang saya syukurin, Mbak. Salah satunya, berkat media sosial. Bayangkan, saya gak punya pertahanan media sosial. Gimana saya menjawab, ngasih tahu, kesibukan saya. Ini gubernur ngapain aja sih? Gitu kan? Susah dihubungi, komplain susah. Karena saya terbuka. Jadi, bagi para pemimpin-pemimpin di masa depan, media sosial itu penting sekali. Bedanya, Alhamdulillah, follower saya banyak. Kalau di total, ada 30 juta. Gabungan dari, IG, TikTok, Twitter, sekarang, orang X dan lain sebagainya. Saya free ini setahun. Ternyata bisa divaluasi, dimonetisasi. Ya, ya sudah. Makanya sekarang saya ngendorse lewat media sosial. Gitu. Dan 30 jutaan follower saya itu lumayan loh, Pak. Bisa puluh ratus juta kan, sekali ngendorse. Jadi, saya bilang, yaudah, sebulan dua kali aja. Gitu. Gak usah ngapa-ngapain. Itu the power of economy made source. Jadi jangan mengira medsos hanya buat komunikasi. Nah, ini bisa bikin duit. Itu poinnya. Di era ini. Berguna sekali ya? Waktu saya pejabat, saya gak boleh making money dari medsos kan. Karena terikat etika. Sekarang bukan pejabat. Jadi, boleh dimaksimalkan. Nah, sekarang lah. Jadi, itulah kenapa saya aktif di media sosial. Oke. Inilah saatnya untuk making money from medsos ya. Sebelum gak boleh lagi. Sebelum gak boleh lagi. Oke. Kang Emil, selain dari medsos ini juga, Kak, saya tuh sebenernya sering banget bacain komen-komennya. Di sosial media. Seperti di Instagram. Kok Kang Emil, kalau ngejawab tuh komen selalu lucu-lucu deh? Itu emang sengaja? Atau gimana? Itu ilmiah, mbak. Jadi, gini. Kan saya udah bilang. Saya waktu wali kota, datang ke kantor Facebook. Di Amerika. Jadi, tampilin. Nih. Mr. Rinwan. Kalau posting serius, orang Indonesia itu komen dikit. Kalau postingnya tidak serius, banyak lucu-lucuan. Komennya banyak. Saya tes pulang dari Facebook kan. Hei warga Bandung, dalam rangka Adipura, buanglah sampah pada tempatnya. Yuk, semangat. Yang komen cuma 50. Saya ganti kata-katanya. Hei warga Bandung, dalam rangka Piala Adipura, yuk buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah mantan pada temannya. Sampai lucuan dikit kan. Yang komen 5 ribu. Coba. Artinya apa? Ya itu. Kenapa lucu itu? Karena, kelucuan itu, menambah traffic. Itu aja lah, pakai bahasa hari ini. Makanya saya balas, pertanyaan yang nilai-nilai aja. Makanya kalau mau dibalas aja ya. Jangan nanya yang formal-formal. Nggak akan, ke notice. Nanyanya yang aneh-aneh, supaya saya bisa menjawab aneh-aneh. Terjadi kelucuan, trafficnya naik. Oke, itu karena jawabannya ilmiah ya. Bukan karena iseng, oh iseng banget nih Kang Emil, ngejawab kayak gini gitu. Hebat sekali ternyata Kang Emil, ada jawaban ilmiah dibalik itu. Kemudian Kang Emil, dengan semua kesibukan saat ini, apakah punya waktu juga, untuk tetap melakukan hobinya, seperti melukis maupun motoran? Justru itu. Kemarin, nih ya, saya kasih tau. 10 tahun jadi Wali Ketua Gubernur, itu nggak ada libur, mbak. Karena, ini harus direvisi ya peraturannya. Kepala daerah itu nggak ada cuti. kecuali sakit, atau umrah, udah itu aja. Nah, sehingga saya selama 10 tahun, nggak punya waktu, yang proporsional buat anak-anak saya, termasuk almarhum Eril itu. Jadi, yang ada tuh gini mbak, Eril, Zara, papa lagi di Bali, kesini ya, extend sehari. Gitu. Terus, main lah ibaratnya di Bali. Kamu jangan posting-posting ya. Coba kalikan 10 tahun saya gitu. Anak-anak kepala daerah itu sebenernya, kasihan gitu. Karena orang tuanya, tidak dikasih cuti. Nah, kemarin, setelah 10 tahun saya memendam ini, saya balas dendam. Makanya, sama istri, 20 kota di Eropa, saya naik motor. Karena saya memang pemotor beneran, gitu kan. Keliling-keliling, melihat keindahan, Swiss, yang memang luar biasa. Beda tipis lah, sama Tanjung Priuk, luar biasa. pulang-pulang, yang nama juga healing-healing ya. Ya, seneng aja. Mungkin saya bahagia. Ini, ngomong setahun break, saya mau jalan-jalan lagi. Pengen lihat Aurora Borealis di utara dunia. Cita-cita bucket list-nya. Oke, semoga cepat kesampai nanti bucket list-nya ya. Dan, Kang Emil juga mungkin bisa sedikit tips dong. Gimana caranya bisa tetap romantis sama istri nih? Ya, Mbak Ratuh perempuan lah ya. Iya. Kalau kita kan udah tahu ya, mungkin untuk para penontonnya yang, Ya, buat para cowok-cowok. Ya, para cowok-cowok di sini. Ya, dengerin. Perempuan itu, punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasarnya itu adalah, selalu ingin dipuji. Jadi para cowok, para suami rajin-rajin lah. Memuji istri, penampilannya, masakannya, gesturnya apa, dan sebagainya. Karena saya pemimpin, perlakuan ke istri itu, kan harus jadi contoh, itu koinnya. Maka, kenapa saya ada posting-posting begitu, supaya, ya rakyat di bawah kan, melihatlah, oh ternyata begitu adanya kan. Makanya saya kan, apa, memperlihatkan itu tuh, sebenarnya natural aja memang, sehari-hari juga. Saya kalau nge-WA, ngiri pesan kan masih, ambisi, itu, itu, bukan di ada-ada, memang udah, keceplosan yang rutin. Keceplosan yang rutin. Untuk seorang istri, tuh, ingat-ingat ya, selalu puji, perhatiin, ya, karena dengan begitu, jadi lebih romantis, jadi lebih pengertian juga ke suaminya. contoh, Bu Cinta lagi gemukan gitu kan, iya, hehehe, aku gemuk nggak? Pertanyaan, aduh, gimana jawabannya, kan salah ya, jawabannya nggak? Dibilang, iya, oh aku gemuk, dibilang nggak, oh kok bohong, susah, karena aku pakai kata pengganti, nggak gemuk, tapi sehatan, sehat, aduh bisa, udah, tengah, itu contohnya. Bisa banget, pacar saya juga sering ngomong gitu lagi, kamu sehat kok, bukan gemuk, ternyata artinya gemuk ya? Itu kata pengganti itu. Oke, oke, luar biasa sekali. Kemarin juga Kang Ambil kan jalan-jalan sama Ibu Atalia ke Eropa, ini ada nggak tips jalan-jalan untuk masyarakat mungkin? Gini ya, nggak usah diikuti, berbahagialah di ukuran sepatu sendiri. Yang penting mah, mencari kebahagiaan. Tuhan menakdirkan, saya mampu pergi ke Eropa, bukan berarti semua kebahagiaan itu, syaratnya ke Eropa, nggak. Main di monas, main di pinggir sungai, main ke puncak, yang penting mah happy. Tukang beca tuh bahagia loh, hidupnya cukup. Tapi kalau tukang beca harus makan steak di mal di Jakarta, itu melebihi ukuran sepatu, ya pasti stres. Jadi, pesan nih ke Gen Z ya, kamu jangan mengukur bahagia kamu tuh lewat ukuran bahagia orang lain. Masing-masing punya ukuran sepatu sendiri, yang penting happy aja. Nah artinya, kebetulan saya ada rejekinya, memang punya mimpi keliling pakai motor, ya saya pergi ke negeri yang jauh. Dan alhamdulillah, saya tuh orangnya fleksibel ya. Ada yang dicari bahagia ya. Kata siapa, selalu makan di restoran bahagia? Nggak juga. Saya mungkin, 40% makan di luar saya kan PKLan. Cuma ke tukang bubur PR di Bandung, wawancara, seberapa sering kembali kota Bandung ke Jawa Balan, makan di pinggir jalan yang namanya bubur ayam PR ya. Makan waktu Pak Anies datang ke Bandung, saya terangkir di situ. Karena memang enak gitu kan, bukan karena gengsi-gengsian. Nah jadi itu bahagia. Pergi, ya kalau ada duit, pergi keluar, enggak juga enggak ada masalah. Saya tuh jalan kaki aja udah happy Pak. Temu orang, diajak selfie, pulang-pulang, senang. Jadi, kuncinya traveling itu bukan soal, kemananya, tapi dengan siapa. cakep banget jawabannya. Pergi jauh, tapi sendirian ngapain sih. Bosannya kalau sendirian juga sih, sebenarnya memang benar ya, dengan siapanya itulah yang sangat berarti. Anak saya sekolah di Inggris. Sebelum ke Inggris, pap kita, father-doctor moment, yuk kita pergi berdua aja, ayah dan anak perempuan. Ayo, kemana? Kita naik kereta ke Jogja. Kita lanjut ke Banyuwangi. Kita jalan kaki, kita nginep di hotel murah. Walaupun saya mampu, maaf ya, nginep bintang lima. Anak saya enggak mau. Mending kita backpacker. Saya backpacker yang ada di kontennya kan. Apa yang terjadi? Selama tiga hari itu, saya berkomunikasi dengan anak perempuan saya, sebegitu dalam. Lagi nunggu panas di pinggir sungai, ngomongin cita-citanya. Lagi ngewarung di Banyuwangi, dekat air terjun, cerita kerinduannya ke kakaknya. Jadi, keren. Poinnya apa? Tadi, bukan soal, ya kalau mau mahal-mahalan, saya bisa biaya perjalanan itu ke tempat-tempat resort mewah apa bisa. Tapi, kami berdua milih backpacknya kan. Makanya orang-orang bingung di jalan yang kenal saya, ngapain gitu ya. Naik ojek, pakai ransel, coba gubernur. Bukan itu tadi. Yang dicari bahagianya, caranya, sudah usah disamakan. Dan yang terpenting, kalau traveling itu dengan siapa. Oke. Memang benar-benar suatu nasihat yang sangat baik sekali. Traveling itu bukan kemana, tapi dengan siapa. Dan terakhir juga, Kang Emil nih, sebagai public figure, penting gak sih penampilan sebenarnya? Sekarang saya tanya balik ke Mbak Rato. Lebih enak lihat pemimpin yang semeraut, apa yang minimal enak dilihat kan? Ya, yang jelas minimal. Kalau udah ajak selfie minimal, gak perlu pakai filter kan gitu. Nah, jadi, saya itu mencoba menjadi lelaki yang proporsional aja. Oke. Saya pakai kawas oblong, banyak momennya. Tengah itu momen kan? Tenang pakai jas begini, mengikuti bedanya itu. Dalam dua tahun terakhir, banyak yang suka nanya kan, ini rahasianya apa? Biasanya lucu-lucuan aja. Kok glowing pak? Banyak wudhu. Gitu kan, pencitraannya. Tapi yang benar adalah, saya rajin cuci muka, rajin bersih-bersih, merawat itu aja. enggak berlebihan. Makanya, bagi laki-laki yang kadang-kadang suka cuek ya, ukurannya itu tiga. Bersih, cerah, glowing. Pilih aja. Tapi jangan, jangan enggak gitu. Kalau enggak itu udah kotor, kusam kan? Padahal, bisa dirawat itu. Nah, gara-gara itu, banyak yang nanya kan? Nah, akhirnya, saya bilang, yaudah kita, cari formula yang biasa saya pakai di bedah. Nah, mumpung saya setahun ini free, saya mau berbisnis skincare. Wah, luar biasa. Bisnis skincare nih, kayak gimana skincarenya? Untuk siapa? Ditujukannya? Khusus untuk para lelaki. Khusus untuk para lelaki. Sampai saya mendesain khusus wadahnya ya. Karena orang kalau, maaf ya, kalau beli skincare itu, apa, ada empat macam, di plastikin, oh, repot. Saya bikin kayak tumbler, yang kalau ditaruh-taruh, tinggal dibawa traveling gitu. Oke. Sampai se-inovatif itu, karena tahu lelaki itu enggak mau ribet. Terus buka-buka tas apa enggak. Tunggu tanggal mainnya, kalau saya warawiri di Baliho, itu lagi jualan. Bukan mau jago. Ditunggu ya, untuk para ibu-ibu mungkin bisa beli skincarenya Kang Emil untuk suaminya. Kami setengah pertanyaan itu ibu-ibu. Iya. Supaya suami saya kayak bapak gimana? Ya, pokoknya tunggu tanggal mainnya. Gimana caranya bisa glowing seperti bapak? Tunggu tanggal mainnya. Wah, keren banget. Seru banget untuk ngobrol dengan sama dengan Kak Emil ini. Dan kalau begitu, sahabat Liputanan.com, terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak juga, Kang Emil. Baik, sahabat Liputanan.com, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Kang Emil. Nantikan perbincangan menarik lainnya dengan tokoh yang tidak kalah menarik. Kalau begitu, selamat menikmati.